Kembali lagi di Invest Time, masih bersama saya Safira Wardoyo dan rekan saya Shania Alatas. Dan tentu saja masih dengan Financial Experts in Miss Indonesia, A.I. Ahmad Hidayat. Oke Mas A, kita lanjutkan lagi. Nah tadi kan menimpali Safira, begitu untuk pemula nih kira-kira bagusnya apa ya? Tadi kan Mas A, saya mau jelaskan untuk obligasi tentunya sangat bagus sekali. Lalu kemudian juga untuk pasar saham, saham khususnya yang high dividend itu bagus. Lalu juga emas. Nah kira-kira terus tapi harus tetap punya cash yang banyak juga. Apalagi uang panas ini jangan disentuh. Kira-kira sebenarnya bagusnya apa sih Mas A, dan mungkin seberapa besar kita harus menyisakan uang kita atau cash? Ini berapa persen? Dan juga untuk investasinya ini berapa persen? Nah kalau aku sendiri sih memang di kondisi seperti ini, biasanya kita harus pakai strategi 3-4-1-2. Kalau di bola tuh ya, 3-4-1-2. Jadi ada 3, 3 itu 30 persen gitu ya dana kita yang memang untuk investasi itu di aset yang memang konservatif. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk buffering ketika terjadi sesuatu yang buruk. Itu yang bisa kita gunakan untuk dana darurat gitu ya. Tapi kita juga harus maksimalkan nih return kita. Kenapa? Karena kondisi ekonomi juga lagi nggak baik-baik aja. Kalau kita nggak bisa maksimalkan imbal hasil yang kita punya, ini berbahaya. Makanya ada 4. Nah 40 persen ini kita taruh di aset yang memang bisa kasih imbal hasil yang bagus, tapi resikonya terperjaga. Jadi bisa juga diobligasi pemerintah kayak ORI atau Syukur Retail atau mungkin kalau reksadana, reksadana pendapatan tetap. Itu juga biasanya underline-nya obligasi atau sering juga disebut reksadana obligasi gitu ya. Nah itu 40 persen. Tapi ada 10 persen atau satunya ya, 3-4-1, satunya ini bisa kita taruh di instrumen yang agresif gitu ya. Tapi ini emang harus sangat selektif. Masuknya kemana? Mungkin bisa ke saham yang kasih imbal hasil dividen besar gitu ya. Di akhir tahun ini emang ada beberapa emiten yang mau kasih dividen gede gitu ya, dividen interim besar gitu ya. Nah ini bisa kita lihat. Nah mana kira-kira emiten-emiten ini masih under value, tapi prospek bisnisnya bagus gitu. Kita bisa masukkan 10 persen ini untuk membantu istilahnya pemain tengah kita yang 40 persen ini memaksimalkan investasi gitu ya. Nah tapi juga memang kita harus sediakan case flow-nya tadi ya, 20 persen case flow-nya itu adalah untuk menjaga-jaga gitu ya. Kalau memang terjadi perubahan situasi, tiba-tiba mungkin Amerika Serikat menurunkan suku bunga, otomatis kan para ekonomi kita juga akan kembali lebih bagus, atau mungkin pemilu sudah berjalan tahapannya dan lancar gitu ya, sudah tahu kira-kira kisi-kisi pemenangnya siapa gitu ya, lalu programnya di apa, mungkin itu nanti akan nge-boost IHSG lagi, nge-boost rupiah lagi. Nah ini juga kita bisa maksimalkan 20 persen ini ke instrumen yang lebih agresif. Jadi memang strateginya seperti itu untuk pemula ya, jadi memang kita harus maksimalkan, tapi juga harus berjaga-jaga gitu. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya, ini kan kita berada di era suku bunga tinggi begitu ya, tapi kalau kita berbicara spesifik soal instrumen begitu, yang memang bisa dikatakan, kan sebenarnya ini instrumen bisa bikin cuan begitu ya, di saat situasi genting ini, atau di era suku bunga tinggi. Tapi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pengaruh suku bunga terhadap investasi, khususnya di pasar saham. Tadi kan Anda juga mention, banyaknya bisa dikhawatirkan ada capital outflow begitu ya, kalau memang dari eksternal juga, atau the Fed lah kita bisa katakan, ini kembali menaikkan suku bunga cuan, atau seperti apa yang dikhawatirkan. Untuk pasar saham sendiri ya? Jadi kalau pasar saham itu memang selalu berkebalikan dengan suku bunga ya, jadi kalau ketika suku bunga tinggi, orang pasti akan menarik dananya di pasar modal, masuk ke instrumen yang memang lebih konservatif, tapi imbal hasilnya oke. Jadi ke instrumen perbankan gitu ya, instrumen obligasi. Kenapa? Karena biasanya memang returnnya udah tinggi tuh gitu ya. Kayak sekarang ini obligasi itu pasti di atas 6 persen gitu ya, deposito juga banyak ya di atas 6 persen gitu ya. Dengan kondisi ekonomi yang lagi nggak baik-baik aja, ya orang lebih pilih kestabilan dulu gitu kan, oke gue udah pasti kalau ke obligasi, gue dapet 7 persen, 8 persen setahun gitu ya, fix. Tapi kalau di saham resikonya ini kan sangat besar gitu ya, mereka nggak mau gambling gitu, dan biasanya memang investor-investor besar itu terutama akan sangat menghindari ketika ekonomi nggak baik masuk ke pasar saham gitu ya, atau pasar modal gitu. Makanya lebih banyak masuknya ke obligasi, atau instrumen perbankan, ataupun keuangan yang lebih konservatif gitu, karena memang biasanya mereka sangat bertol ke belakang. Tapi ketika ekonomi nanti berubah menjadi baik gitu ya, nge-boost lagi, biasanya orang akan masuk lagi ke pasar saham. Karena biasanya bisnis akan jalan lagi gitu ya, terus prospek saham juga akan bagus lagi, justru orang akan balik lagi ke pasar yang lebih agresif seperti saham, karena biasanya imbal hasilnya akan jauh lebih besar lagi gitu. Oke, Mas Lai seperti yang kita ketahui kan nanti pada tahun depan, di bulan Februari ini akan ada kontestasi begitu ya, kontestasi pemilihan presiden, dan juga pemilihan caleg dan lain sebagainya. Nah ini kan kita saat ini untuk pemilihan presiden sendiri ada 3 kandidat gitu. Nah kemungkinan kan kata orang-orang, dan juga kata pengamat, dan ekspert ini akan ada 2 putaran. Ini bagaimana sih Mas Lai kira-kira bagusnya yang kita tahan atau kita lepas nih, instrumen investasi apa, dan bagaimana sih dengan dolar AS ini, apakah bagus kita menyimpannya atau lebih baik bagaimana sih Mas Lai? Iya, jadi kita ini kan sebenarnya sudah sering menghadapi pemilu ya, pemilu presiden dan wakil presiden, ataupun legislatif gitu ya, ini kan ajang 5 tahunan gitu ya. Selama pemilunya berlangsung lancar, tidak ada istilahnya kekeosan gitu ya, siapapun yang mungkin nanti akan menang, harusnya sih membuat investor tuh gak terlalu khawatir gitu harusnya ya. Nah yang dikhawatikan banyak orang kan akan terjadi demo besar-besaran, atau akan ada kerusuhan, seperti tahun 2019 lalu kan sempat memanas gitu ya, ketika ada 2 pasang gitu. Nah mungkin harapannya sih itu gak terjadi, dan kayaknya sih mungkin gak seperti 2019 ya, sekarang relatif lebih tenang gitu ya. Nah di sisi lain, mungkin dengan adanya kemungkinan 2 putaran, harusnya itu kan bisa menggerakkan perekonomian juga, karena kan pemilu ini juga menggerakkan roda konsumsi gitu ya. Pastikan belanja spending iklannya lebih besar gitu ya, pasangan capres, capres itu juga legislatifnya gitu ya. Terus juga masyarakat mungkin diuntungkan, terutama yang memang yang berbisnis, yang terkait pemilu, ya kita ambil simple lah, yang orang biasa percetakan gitu ya, media, apalagi kan konsumer, biasanya kan ada bantuan-bantuan konsumsi, apa segala macam, itu kan harusnya menggerakkan roda perekonomian, dan itu harusnya kalau 2 putaran, ya makin kenceng lagi gitu kan perekonomian. Dengan catatan memang tadi itu ya, kondisinya aman-aman aja gitu, dan mungkin faktor globalnya juga gak terlalu parah gitu, karena kan faktor globalnya juga banyak berpengaruh ke daya beli juga ya, nah ini juga yang dikhawatirkan. Selama memang di luarnya cenderung menurun resikonya, di dalam negerinya juga baik-baik aja, harusnya sih tahun depan, mungkin di semester kedua, perekonomian Indonesia akan udah mulai take off lagi sih. Oke ini menarik ya kalau bicara politik, tapi kalau misalnya kita lihat kan di season-season politik, artinya banyak di sektor konsumer bakal naik, bakal ada pesanan baju partai, apapun segala macem soal buat pemilu, tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan konsumer juga masih turun, artinya memang di lapangan belum merasakan dampaknya begitu ya, apakah memang ini belum saatnya, atau kapan akan mulai terlihat di sektor konsumer ini bakal naik begitu, di season-season politik? Biasanya kalau ketika kampanye udah dimulai, kalau sekarang ini kan penetapan pasangan aja belum ya, tanggal 12 atau berapa gitu, penetapan pasangan, setelah itu baru musim kampanye kan, sampai Februari. Nah di masa kampanye ini biasanya dana-dana banyak turun ke masyarakat gitu ya, yang cetak kaos, cetak baliho, sablon, belum lagi yang ngasih sembako dan lain sebagainya lah, itu kan bisa triliunan mungkin dana yang bergulir di masyarakat ya, itu kan bisa menggulirkan roda perekonomian juga, bayangkan negara sebesar kita gitu, dan tidak hanya capres-cawapres, biasanya kan yang kampanye yang legislatif pun seperti itu kan, dari yang DPR pusat sampai DPR di daerah gitu kan, jadi memang itu akan menggerakkan roda perekonomian, jadi mungkin dari November ini sampai Februari, tiga bulan kampanye tahap pertama ya, mungkin kalau ada putaran kedua nanti ada terlihat lagi, jadi harusnya sih di semester kedua atau semester, ya semester kedua lah, itu pasti akan terlihat sih, perekonomiannya akan mulai naik lagi, bahkan mungkin di Q2 2024 itu udah mulai terlihat gitu ya, gimana pergerakan perekonomian kita akan makin tumbuh lagi sih. Oke Mas Ai, tapi ini menarik juga, karena tadi kan mungkin spendingnya ini dari partai politik ini akan banyak ya, untuk saat kampanye nanti, dan dimana ini akan menggulirkan banyak perputaran uang di masyarakat, nah tapi ini Mas Ai, apakah memungkinkan bahwa perputaran uang ini, nanti masyarakat akan mendapatkan uang yang banyak, ini daya beli masyarakat kira-kira akan terdampak gak sih, karena sekarang daya beli yang kita tahu masyarakat ini lagi minim begitu, karena komoditas juga saat ini lagi mahal, lagi gak mau belanja ya, lagi gak mau belanja, lagi ditahan-tahan di duitnya ya, lagi kencangkan di karting gang, menurut Mas Ai sendiri bagaimana? Nah itu kembali ke kebijakan pemerintah yang sekarang ya, Pak Jokowi ini, bagaimana dia mengerem laju harga komoditas gitu ya, terutama mungkin komoditas yang menyentuh kebutuhan hajat hidup orang banyak ya, sembilan bahan pokok, misalkan kayak tadi hari ini Pak Jokowi bilang dia akan meneruskan belte beras gitu ya, terus tadi juga akan ada belte tunai segala macam, ini kan salah satu strateginya Pak Jokowi untuk ngeboost konsumsi di masyarakat juga gitu, jadi memang pemerintah juga mungkin gak akan diem saja gitu, pasti akan ada strategi-strategi yang dilakukan untuk memacu konsumsi domestik, karena memang di Indonesia ini salah satu trigger dari pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakatnya yang sangat besar gitu ya, apalagi di Indonesia ini kan memang pasar yang sangat besar dan masyarakatnya cenderung konsumtif dibanding di luar gitu ya, jadi memang sangat menarik dan unik gitu ya di Indonesia ini, ketika ada dana ya pasti mereka akan spending gitu terlalu ke hal-hal yang konsumtif, kita gak usah jauh-jauh lah anak milenial gitu ya, berapapun ada uang pasti dia akan konsumsi, gak ada uang pun dia pinjem pinjol gitu kan buat konsumsi dan kayak hidup, jadi memang kalau soal konsumsi kita gak perlu khawatir, nah tinggal bagaimana nanti pemerintah menjaga harga-harga supaya terjangkau gitu. Baik, ini menantangkan...